Curhat, minta, nah mending kita edisi curhat yuk, yuk edisi curhat mau minta pendapat apa Tama 29 ya gak dijawab apaan pertanyaannya Kenapa bisa sebenci itu kak sama mamahnya, nah ini aku akan mulai menjawab semua pertanyaannya Itu kebetulan ada kakakku Elisa Luteru yang nonton, yang mengurus aku, merawat aku dari kecil Tidak ada di dalam hatiku membenci ibu kandungku sendiri, tidak ada Aku diajarkan oleh kakak-kakakku yang membesarkan bagaimanapun perlakuan ibuku terhadap ibuku Dia tetap ibuku, gak boleh dilawan, gak boleh dibantah apalagi dipermalukan di depan umum Aku bisa menjawab apa yang terjadi, aku bisa kumpul-kumpulin semua orang yang tahu kehidupan aku Sedari kecil bikin podcast sana-sini, aku bisa, bukannya tidak bisa Tetapi yang akan menjadi korban, malu itu ibuku Kak Wiwi, I love you Kak Wiwi Itu ibuku, nah aku mau menjawab ini karena ini sudah mulai keterlaluan Aku pun punya batas kesabaran, nanti akan ada waktunya Aku akan membuat podcast balas Bukan podcast balasan ya Podcast kebenaran gitu Agar huru-hara di dunia maya ini tentang aku dan ibuku Dan oknum-oknum penjahat di belakang ibuku yang selalu membuat keonaran Sayang mau kemana? Mau baca buku yang lain? Hah? Udah selesai? You wanna read another book? Or not? You wanna watch movie? Oke dude Ya jadi kalau aku tuh mau menjawab itu akan tuntas Akan tuntas siapa orang-orang yang sangat keji memperparah Kehubungan aku dengan ibuku memang dari sedari aku kecil tidak baik Dan diperparah menjadi tidak baik oleh manusia-manusia jahat ya Akan ada waktunya aku akan menjawab semua ini mau nggak mau aku akan lakukan Salam sayang buat Keira Gelis Iya tuh Nanti ya nanti akan ada waktunya Nanti akan ada waktunya tapi nggak sekarang ya Nanti kalau aku punya waktu luang Dan kalau itu pun mendapatkan izin dan rido dari kakakku tuh Elisa Luteru Kalau kata dia ya boleh dijawab Untuk men-stop fitnah dan lain-lain Aku lakukan Tapi kalau kata dia udah nggak usah ya udah nggak Itu Intinya mah bagaimana mereka saja yang memang berjasa terhadap hidupku Ya Nama saya Fitri Salvitri Salhuteru Tanya tuh sama yang ngasih nama aku Nama aku diberikan oleh kakak-kakakku ya Fitri Salvitri Salhuteru Tanya itu ada orangnya Aku pakai Salhuteru karena nama ayahku Dan kebetulan di paspor itu Mudah dulu kan kalau mau umroh aku lupa-lupa inget nih Sebetulnya marga Salhuteru itu jarang-jarang aku pakai Tapi di akte ada Cuma karena di paspor harus tiga kata jadi Alhamdulillah Emang bener bu nggak mau akur karena kocen Aku jawab ya Aku jawab Tidak pernah suamiku mengajarkan berdosa terhadap ibuku Sekalipun waktu aku menikah Aku harus menceritakan apa yang terjadi di antara Keluarga ku karena kalau kita menikah itu bukan hanya dua pasangan Tetapi menikah juga dengan keluarganya tentu dia harus tahu ya Suamiku tidak ada urusan mengajarkan aku untuk berbuat dosa Tetapi pada akhirnya karena terlalu keji perlakuan kalian netizen dan orang-orang Terlalu keji perlakuan manusia-manusia di belakang ibuku Jadi suamiku berkata Saya tidak ikhlaskan untuk aku saat ini mempunyai atau berhubungan dengan mereka Tuh kakak Eli ditanya bener nggak kakak Eli Jawab Aku mau buat apa Aku nggak ada Nggak ada urusan Aku tuh mau ngomong begini karena dimulai oleh Dewi Persi kemarin Kenapa? Karena dia yang tahu dan dia yang ada Tidak pada saat itu sekalipun aku memang pada saat itu Aku sih nggak pernah merasa punya masalah ya Karena apapun yang Dewi katakan aku terima Karena dia belum mendengar dari cerita sebenarnya dari sebelah aku Tetapi begitu dia tahu terjun di dalamnya Bagaimana Bagaimana orang-orang itu yang sudah dipinjami rumah Nggak tahu diri Perlakuan mereka itu tidak baik terhadap Dewi Persi Ya aku juga nggak akan larang Kalau dia mulai mengungkapkan apa sih sebenarnya yang terjadi Nah kalau ada bantah-bantahan lagi harus siap Karena kan aku nggak tahu Apa yang Dewi rasakan Apa yang terjadi Kalau dia mulai speak up Demi Allah lillahi ta'ala aku tidak pernah menyuruh Aku tidak pernah menyuruh Aku pun tidak butuh bantuan Aku pun tidak ingin dibela Gitu Karena aku tidak perlu ada pembela Tapi kalau orang-orang yang tahu akan speak up Itu haknya Kemarin aku dengar kalau nggak salah Dewi bilang Jangan kalian seperti aku Pernah menuduh aku Yang tidak baik Mengatakan aku Bla 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 Ternyata salah Nah itu bukan dari mulut aku Atas kejadian Apa yang Dewi rasakan Gitu Jadi siap-siap aja Siapa menuai akan Aku sudah cukup sabar Berapa tahun ini Aku diam Tetapi nanti Tetapi nanti pada saatnya Aku akan Kumpulkan Orang-orang yang Ada Menjadi korban Baik itu Baik itu tertipu Baik itu Terhasut Baik itu dirugikan secara materi Oleh dalang yang membuat Hubungan aku dengan ibu aku menjadi rumit Tambah rumit Ya Aku sekarang Selama ini diam itu Karena bagaimanapun Aku merasa Apa ya Punya masih ada rasa kasihan Ya Tetapi Untuk menyetop semuanya Mungkin aku harus Ngomong Ya Nanti akan ada waktunya Aku ngomong Aslinya tinggi Semampai harum Cantik Masa Emang ketemu aku ya Ya sayang mami 5 minit ya Tuh Anak aku tuh suka gak boleh Anak aku tuh bener-bener menjaga aku Harusnya kan orang tua ya Yang menjaga anaknya Ini tebalik Aku tuh gak boleh Yang gini-gini tuh Amal anak aku I'm sorry Kaira Ya 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 we watching Mau nonton di dalam apa Pilih dulu The Shining Ya Oke It's good movie Ya Siapa yang main Cerita tentang apa Bisa baca ininya dulu sinapsisnya Oke 5 minit ya Gak usah diladenin Bu Cuekin aja Ya jangan sayang Ya memang gak ada yang mengeladenin Siapa yang mengeladenin Siapa yang mengeladenin Aku tuh kalau mau jawab tidak akan di sosial media sayang Gak akan Aku bukan orang Yang bodoh Yang cepat terbakar Yang cepat terbakar Aku bukan orang seperti itu Ya Aku bukan tipe orang seperti itu Aku tuh kalau mau Kalau mau gak Jangan kan kebenaran untuk diri aku sendiri Kebenaran untuk orang lain aja aku belain Cuman kan selama ini aku gak mau Karena bagaimanapun Ujian yang paling berat itu Kalau itu datangnya dari keluarga sendiri Ya Tetapi kan aku kalau membiarkan Itu membuat kalian berdosa Kalian selalu nuduh aku Anak durhaka ini itu Aku mah gak kerasa keganggu Karena aku gak ngerasa seperti itu Gitu loh Sama sekali aku gak ngerasa gak ganggu Tidak peduli Tapi kan yang dosa kalian Kalian kan gak tau Apa sebetulnya yang terjadi Kalian gak tau kan Tetapi Aku akan mengungkapkan kebenaran itu Untuk men-stop dosa kalian Memfitnah aku Menuduh aku Dengan hal-hal yang tidak seperti itu Itu Seru kemarin dibangka Iya seru Kita ini netizen gak tau apa-apa Benar Terima kasih Gia sajadahnya Kemarin umrah bagus banget Oh terima kasih Dipakai ya Tas Fimela Tas Fimela nanti akan ada diskon ya Salam sayang dari Alur Intan Kirana Intan Kirana Gampang dihasut Gak mungkin Saya gampang dihasut Lihat Bu Fit di bangka Kapan ibu kesini Marlo Underscore HR Tanya sama dinar ya Tanya Ini sekali aja saya jawab ya Terserah Kalian mau giring opini A, B, C, D Itu itu Na'udzubillahimin zalik ya Jangan ya Jangan Jangan kalian menggiring Menggiring opini A, B, C, D Jangan Kecuali dari yang bersangkutan Bla 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 Baru berhadapan dengan saya Saya bukan kambing Yang bisa diadu domba Ya Jangan suka fitnah Sudah cukup Ya Sudah cukup Saya 2024 ini Akan menutup semua Fitnahan Fitnahan terhadap diri saya By data dan fakta Itu saran dari Dewi kemarin Kali ini mungkin saya harus dengerin Tapi tunggu ya Kalau saya lagi gak Kalau saya lagi Kalau saya lagi gak Gak banyak kerjaan Tahan Tahan Tuman gitu loh Tuman Tau gak Tuman Setelah saya mau ngomong itu Karena saya akan menutup semua Bukan menutup Saya akan Membantu kalian Untuk tidak berdosa Memfitnah saya Gitu Ya Bosan muda terus Enggak lah Sekarang berteman Sama Isa Zega Nih saya jawab ya Saya mau berteman Dengan siapa Tidak ada urusan Ya Selama orang itu baik Terhadap diri saya Ya Mau katanya dulu Dulu dia A, B, C, D Ingat Allah Aja Maha Memaafkan Umatnya Apalagi saya Manusia biasa Saya dengan Isa Zega itu Sudah saling memaafkan Ya Saya sudah damai hidupnya Kedepan Tidak ingin bermusuhan Sama siapapun Terlebih saya punya musuh itu Gara-gara orang lain Saya tidak pernah punya musuh Karena disebabkan diri sendiri Cari Kalau ada orang yang bermusuhan dengan saya Karena diri saya sendiri Cari Ya Saya selalu punya musuh itu Gara-gara Urusan orang lain Bukan urusan saya Gak usah kalian mention Issa Zega Issa Zega Emang saya berkawan sama dia Terus kalian mau apa? Sama Mami Ola baik-baik saja Baik Saya gak ada Saya gak punya masalah Dengan saya Saya tuh sama Sama Ola Kalau saya gak suka Atau dia gak suka sama saya Kita manusia dewasa Yang bisa saling Bertanya Whatsapp Ya Bukan orang-orang yang Eh Apa ya Gak punya Gak punya Apa itu namanya Gak punya Ya itu deh pokoknya Saya mah kalau gak suka Saya tanya Karena untuk orang-orang yang tidak Saya anggap sampah Pasti saya tanya Kecuali orang-orang yang saya anggap sampah Saya gak mau nanya Mati-mati sendiri Gila-gila sendiri Udah Tapi kalau saya dengan teman-teman saya Yang saya Anggap memang kawan Saya anggap ya Saya anggap kawan itu pasti Saya akan tanya Kenapa? Ada apa? Tapi kalau gak ada Kalau misalnya saya baik Atau bahasa Sundana Gepayah-gepayah sorangan Itu saya gak anggap Sabar Sabar sayang Hanya Dari pada semua pusing-meninggur Gak pusing sayang Pengennya main terus ya Isa dulu dianggap sampah Ya, betul Karena orang yang huru-hara Membawa-bawa saya Ngata-ngatain saya Dan lain-lain Tanpa tahu kebenaran Saya anggap golongan itu Tetapi dia sudah minta maaf Dan saya pun sudah minta maaf Jadi gak usah kalian bahas A, B, C, D, E Saya sudah minta maaf Dia sudah minta maaf Sudah apalagi yang kalian perkarakan itu apa Apa yang kalian perkarakan Ya, kalau kalian gak suka Melihat saya berkawan dengan siapa Gak usah follow Gak usah follow ya Namanya manusia hari ini jadi baik Besok jadi musuhan Itu biasa Itu biasa dalam kehidupan Yang gak biasa itu Kalau orang bersih keke dengan pendiriannya Walaupun salah tetap merasa benar Itu yang gak boleh Mau katanya sirkelnya Kelas Isasega Kenapa? Emang kalau kamu mati nanti Kamu gak dikubur atau gak dibakar Kalau muslim dikubur di dalam tanah Emang kamu apa? Di dalam kuburan kamu mau ada apa? Mau ada emas berlian Emang kamu kalau menghadap Allah SWT Kamu pakai jubah emas Atau kamu pakai jubah Bertahtakan berlian Hey ya Manusia itu dihadapan Allah SWT itu sama Kamu mau melebihi yang maha kuasa Menganggap manusia itu gak sama Istighfar Istighfar Kecuali kalau kamu Memang kasta yang dikubur itu Kayak Bertahtakan berlian Dan diterima oleh Eh semua ini akan kembali ke Yang maha kuasa itu Menjadi abu Menjadi tanah Yang dari tanah kembali ke tanah Ya gak usah begitu Kamu dicatat sama Allah SWT Mengkasta-kastakan manusia Dosa ya Saya dari remaja Tidak pernah mau Mengkasta-kastakan Gak boleh main Kalau orang-orang yang tahu dengan saya Siapapun yang berteman Yang mau berteman dengan saya Selama baik Selama baik Pasti saya temenin Selama Selama dia memang punya Apa namanya Punya niat baik Dan tulus Pasti saya temenin Ya Sama isat jaga Bukan muhrim Terus kenapa Terus kenapa Terus kenapa Ini mulai Mulai Mau menutup 2024 Saya tidak akan diam Saya akan tutup 2024 ini Dengan men-stop Mulut kalian Yang selalu fitnah Men-stop Kalian yang akan Apa itu namanya Membuat dosa jariah Terhadap diri saya Wendy Wendo Halo kakak saya Halo Kecamatanya Project V Tuh anak saya pergi Karena ngeliat saya Nyap-nyap Terus kenapa Berarti Isat jaga Beneran Transgender Saya gak tau Setau saya Saya kenal Amat dia Dia perempuan Saya gak tau Saya bukan Temen masa kecil Dia Udah gak usah Gak usah Urusin Kehidupan Orang lain Jangan Ngatur Amal ibadah Orang lain Jangan Ngukur-ngukur Dosa orang lain Dosa kamu Amal ibadah Kamu Itu yang harus Kamu pikirin Kamu menganggap Orang lain Berdosa Belum tentu Siapa tau Dia masuk surga Kamu yang masuk neraka Tapi kita gak kaya Bisa kak Kita temenan Bisa Yang penting Jangan jahat Kuku tuh Mau dia cewek Atau cowok Yang penting Baik Bener Bener Itu Gak ada Apa Gak ada Apa Aku lagi Bosen Nungguin Anak Aku Baca Buku Jadi Iseng Sesama warga Tenggerang Kita harus jadi Sobat Nah Bener Tetangga Alhamdulillah Sudah kembali Tenang Alhamdulillah Irobil Alamin Itu Itu Saya selalu Bersyukur Apapun Yang saya lewatin Apapun Yang terjadi Sekarang Itu sesuai Dengan Peace And love Yang saya rasakan Kembali hari ini Ya Gak masyalah Terima kasih Terima kasih.